Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Budi Karya Sumadi menghapus aturan kapasitas maksimal transportasi menjadi 50% hingga 70% untuk sektor darat, laut, dan udara. Kapasitas akan bertambah pada setiap fase berkelanjutan. Menhub juga menekankan penumpang operator transportasi dan bandara untuk mengutamakan protokol kesehatan demi menghindari penyebaran COVID-19. Seperti penggunaan masker, jaga jarak atau social distancing, dan juga mencuci tangan. Jika operator transportasi lalai atau tidak dapat mengikuti peraturan kesehatan yang sudah diterapkan, sanksinya adalah peringatan tertulis, pencabutan izin, hingga denda. Melalui pembatasan jumlah penumpang, baik kendaraan pribadi maupun umum di sektor darat, laut, udara, dan kereta api. Misalnya pada Permeho 18, kapasitas penumpang maksimal 50%. Untuk jet narrow body dan wide body bisa dengan 70%. Jadi kita sudah berhitungkan, jadi ada syarat-syarat yang harus ditutupi.